Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat kembali lagi bersama saya di channel saya Disputar Unggas 01 Oke sobat gimana keadaannya hari ini Baik bukan Justerunya tetap baik ya sobat Saya doakan kepada sobat semua Yang menonton video saya dari awal sampai akhir nantinya Saya doakan sobat semua sehat selalu Murah rezeki dan pastinya dilancarkan di setiap usahanya ya sobat Oke sobat pembahasan tema kali ini Sebenarnya saya tidak akan membuat video sekarang Karena kegiatannya saya saat ini ingin membersihkan kandang ya sobat Karena di musim hujan ini Banyak kandang-kandang yang kumuh Atau merembatnya suatu kotoran ayam Yang bikin ayam tidak sehat sobat Kandang yang kumuh itu bisa saja Ditempatkan nanti Aratan Aratan itu semacam seperti virus lah Gitu sobat Jadi untuk mencegahnya tersendiri Ya rutin-rutin lah mengecek kandang Jika kandang sobat sekalian kotor ya Dibersihin Atau juga Ini Yang tidak sebegitu bersih sih Ya tapi tidak apa-apa lah sobat Namanya juga kandang ayam Ya itulah sobat Jika sobat menginginkan ayam sobat itu sehat Atau terhindar dari penyakit Ya langkah baiknya sobat Sering-sering mengecek kandang Ya seperti inilah keadaan kandang saya ya sobat Ini sempit sekali sobat Tapi saya manfaatkan lah Lahan sempit seperti ini Tidak menjadi masalah Untuk berterna ayam Karena Usaha itu Tidak akan mengkhianati hasil Bahkan Untuk tempat sendiri Tidak jadi masalah ya sobat Asalkan kita ada kemauan untuk berterna ayam saja Ini dari samping sana Maaf ya sobat saya menggunakan tangan kiri Dari samping sana hingga sana Itu cuma lebarnya 2 meter sobat Dan dari ujung sana Kesini Itu sekitar 3 meter Tapi Tapi disini saya Manfaatkan lah Lahan sempit seperti ini Untuk berterna ayam Ya sebenarnya sih Bukan ternak ya sobat Cuma Suka lah Suka ayam Disini pun cuma DOC nya seperti ini sobat Ini kebetulan Menetas 10 hari yang lalu Dan disini Ini indukannya Ini birma sobat Ayam birma Saya mempunyai 2 indukan Disini Ini tahap pengeraman Ini tahap pengeraman sobat Ini indukan saya yang pertama Ini sudah produksi 5 kali Tetapi Saya dulu masih belum membuatkan video sobat Ketika Ayam saya udah lumayan besar Ya saya Jual Satu persatu Ini kalau tidak salah Produksinya 7 kalinya sekarang ya sobat Ini 7 kalinya sekarang Ini asli pencetak Karena kebetulan Apa ya sobat Saya memang Butuh indukan yang pencetak Karena saya suka Sama pejantan saya Nah Si dia Saya pengen Atau saya menginginkan Anakan dari indukan saya Mempunyai Warna widu selju Seperti dia Ya Alhamdulillah lah Dengan keterbatasan tempat ya sobat Namanya juga Ada kemauan Selagi kita ada kemauan Pasti ada jalan Insya Allah Disini juga Saya mempunyai Ayam kampung ya sobat Ini punya ibu saya Kebetulan Ibu saya lagi suka Ayam juga Jadi Saya ikut memelihara Untuk yang disini Ini anakan elit Yang sering tampil Di video saya ya sobat Ini dulu saya Baru beli tuh Umur 2 bulan sobat Ya Seusia Anggeplah Seusia D.U.C. saya Saya keep sendiri Hingga besar seperti ini Ini sekarang Umurnya Kalau tidak salah 5 bulan 5 bulanan Dan ekornya pun Sudah mulai tumbuh ya sobat Ini nanti Saya bakal jadiin Bejantan Dan disini juga Kebetulan Saya membeli 2 Anakan ekor lidi Ini yang betina sobat Ya umurnya sama Sekitar 5 bulanan Karena ini Satu saudara Ini yang Indukan Yang babon Terus yang jantan Itu satu saudara Sobat Untuk sobat semua Jika meninginkan Ayam lebih baik Atau Ayam sobat itu Terindar dari penyakit Di kalam musim hujan Seperti ini Saya sarankan Sobat semua Sering Sering lah Mengecek isi rendang Ya sobat Atau Mengecek kandang Sobat masing-masing Ini usianya 10 harian Yang ada di video saya Disini saya masih Menggunakan Cahaya lampu ya sobat Ini sebagai penghangat Pada ayam Karena Jika musim hujan itu Rawan DOC mati itu rawan Sobat Jadi disini Ya bukan diwajibkan Seh Ya seharusnya lah Sebagai berkena Atau Yang mempunyai ayam DOC seperti ini Alangga baiknya ya Sobat semua Memberikan Lampu ini Sebagai penghangat Oke sobat Saya ucapkan terima kasih Untuk pertemuan kali ini Ya sebenarnya Saya Lagi Tidak ingin membuat video Akan tetapi Saya ingin Meng-review Ya keadaan kandang saya lah Dengan minimnya Keadaan kandang saya Ya Pesan dari saya Untuk sobat sekalian Jangan menganggap Tempat ayam Atau kandang ayam itu Meskipun kecil Kita tidak boleh butuh sasa Yang penting Kita itu ada kemauan Untuk beterna ayam Itu adalah kunci yang utama Ini loh sempit sekali Sobat Dari sini sampai sana Ini cuma 2 meter Tapi saya Tidak habis akal Saya buat susun ya Seperti ini Ini rencana Di sini Saya masih ingin Menambahkan satu kurung lagi Untuk ke atasnya Karena saya Pengen Dari ujung sana Nantinya Hingga sana Itu dipenuhi oleh kurung Sobat Oke sobat Mungkin cukup itulah Pengenalan saya Dan kandang saya Kebetulan juga Saya sebagai pemula ya sobat Saya baru Tahu ayam Baru Beternak ayam Ya dibilang beternak sih Ayam saya minim sobat Tapi Apa ya Penghobi lah Penghobi ayam Ya Cukup segitulah sobat video saya Jika sobat suka dengan video-video saya Alangkah baiknya sobat untuk mendukung terus channel saya Dengan cara Like, comment, and subscribe Kata-kata hari ini Untuk sobat sekalian Tidak usah risau Atau tidak usah khawatir Karena ketergantungan tempat ya sobat Karena saya sendiri Sobat tahu sendiri Ini keadaan kandang saya Yang sangat sempit Lahan yang sangat sempit Saya manfaatkan untuk beternak ayam Selainya kita ada usaha Insya Allah Maka akan ada hasil ya sobat Karena tempat tersendiri Tidak menjadikan suatu Permasalahan Yang penting Kita Ada niat dan usaha Yang kokoh Barulah kita Akan Merasakan hasilnya nantinya Ya mungkin cukup itu sobat Sekian Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh